memberikan arahan pada kami dan tentu ini lebih menguatkan kami lagi di dalam melaksanakan tugas bahwa kami memang tidak sendiri ternyata. Selama ini serangan bertubi-tubi baik head source maupun berita-berita hoax yang kekhawatiran kami tujuannya adalah untuk mendiskritikan polis yang tidak dipercaya. Kalau saya ini polis tidak dipercaya di dalam pelaksanaan tugas ini akan berbahaya di dalam kelangsungan. Tapi di dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilu seperti yang sepanjang wakil polis, polis tetap harus pada jalurnya, itu netral, sudah diatur di dalam undang-undang maupun peraturan yang sudah ada. Itu yang perlu kami matur ke Bapak Kardinal. Mungkin juga dari bawah Bapak ada masukan kepada kami yang bisa kami jatuh tunggu kami bisa tidak nanti di lapangan. Karena hasil pertemuan ini nanti juga kami jadikan dasar untuk membuat petunjuk arahan ke wilayah. Sehingga semua satu, bukan komando, tapi satu kebijakan. Seperti tadi Bapak Kardinal menyampaikan bahwa kerjasama di wilayah, di beberapa provinsi, kan ada muskop. Nanti kita akan juga sampaikan para kapol sudah bisa untuk berislaan berahmi untuk berkoordinasi di dalam pelaksanaan membelikan pencerahan kepada masyarakat melalui bidang keadamaan, khususnya umat katolik. Kami ini diutus Bapak Anguskop untuk berada di lapangan, khususnya menjadi utusan katolik di forum kerukunan umat beragam. Di Jakarta ini ada di provinsi, maupun di kota, dan di kabupaten. Kami ada wakilnya. Nah, apa yang kami upayakan di dalam FKUB, memang judulnya adalah kerukunan. Khususnya menjelang pemilu ini tentu, itu yang menjadi topik utama kami. Dan saya lihat teman-teman kami terdiri dari enam majelis. Dari UI, dari PKIW Kristen, kemudian dari Komucu, Dindu, dan Patakin. Kami selalu bersama-sama untuk bergerak ke masyarakat melalui FKUB ini dengan menyelenggarakan berbagai dialog dan seminar. Sehingga masyarakat yang kami sentuh mulai dari yang pemuda, kemudian wakil-wakil tokoh masyarakat, dan juga pelajar. Kami sudah menyelenggarakan itu, tujuannya satu, Pak. Maksudnya dalam hal ini tentu mendukung mantap berata, gitu ya. Supaya makin mantap lagi. Itu kira-kira. Tanggal 25 nanti kami akan menyelenggarakan juga dari Komisi H, Lintas Agama, bicara tentang pemilu damai juga. Lalu nanti tanggal 30 kami juga akan menyelenggarakan pada level lebih besar di FKUB Provinsi, hal yang sama. Kami akan bayangkan, gitu ya. Nah, menurut saya, kalau tadi Bapak Oskor menyampaikan, supaya juga ada pendekatan pada keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia, barangkali FKUB-FKUB di seluruh Indonesia juga bisa diajak dan didekati untuk pemilu damai. Mungkin itu tambahan.